Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini, Senin 7 Februari 2022 terangkum dalam Sumekonyi Pengadilan Tipikor Palembang kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi dan ahibam Masjid Sriwijaya atas nama terdakwa Ahmad Najib mantan asisten bidang Kesra Provinsi Sumsel Pada sidang kali ini, Majelis Hakim Tipikor Palembang di Ketua Yose Rizal SHMH Senin 7 Februari mengagendakan tanggapan jaksa penuntut umum Kejati Sumsel atas eksepsi yang diajukan terdakwa Ahmad Najib beberapa waktu lalu Pada persidangan sebelumnya penasihat hukum terdakwa Ahmad Najib surat dakwaan yang dibuat tidak cermat, tidak jelas serta tidak lengkap Menanggapi pernyataan tersebut, jaksa penuntut umum Kejati Sumsel menilai pendapat tersebut sangat tidak berdasar dan harus ditolak atau diabaikan karena tidak masuk dalam ruang lingkup eksepsi serta harus dibuktikan dalam persidangan Penuntut umum Kejati Sumsel berpendapat bahwa keberatan yang diajukan terdakwa Ahmad Najib melalui penasihat hukumnya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan Usai mendengarkan pembacaan tanggapan atas keberatan dakwaan oleh penuntut umum Majelis Hakim Tipikor Palembang akan mengagendakan putusan selat atas eksepsi terdakwa Ahmad Najib yang akan dibacakan pada sidang Senin pekan depan Usai sidang, penuntut umum Kejati Sumsel Naimula SHMH berharap agar Majelis Hakim dapat menolak semua eksepsi yang diajukan oleh terdakwa dan melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan perkara dengan menghadirkan saksi-saksi Fadli, Sumeko TV melaporkan Dinas Pendidikan Kota Palembang menerapkan pembelajaran tatap muka bagi siswa jenjang SD dan SMP secara terbatas menjadi 50% di sekolah menurunkan durasi belajar siswa dengan batas maksimal 35 menit dan dilakukan selama dua hari selama sepekan Kepala Disti Kota Palembang Ahmad Julinto mengatakan pembelajaran tatap muka dibagi menjadi dua sip dengan maksimum yang belajar sebanyak 18 siswa Hal tersebut sesuai dengan surat keputusan bersama empat menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 Zulinto berharap penyebaran COVID-19 di Kota Palembang dapat segera teratasi Perubahan aturan terkait pembelajaran tatap muka ini menyusul ditemukannya siswa tepapar COVID-19 di beberapa sekolah di Palembang Selanjutnya ada peningkatan kasus COVID-19 di tengah temuan varian Omikron Denny Sumeko TV melaporkan Persaingan bisnis kosmetik di Kota Palembang semakin ramai Mengawali tahun 2022, Sosiala Store hadir di Mall Palembang Icon Pada Grand Opening Senin 7 Februari, Sosiala Store memberikan voucher diskon kepada 200 pengunjung pertama Dengan harga dimulai dari Rp20.000 sampai Rp1.000.000 produk kecantikan Sosiala Store menyediakan skincare, makeup, body care, serta produk-produk kecantikan perawatan tubuh lainnya Public Relations dan Activation Manager Sosiala Store Wisnu Hendrawan mengatakan Selain produk kecantikan juga menghadirkan brand perawatan kulit wajah asal Korea Semua produk kecantikan dan perawatan di Sosiala Store 100% aman Untuk digunakan dan sudah diakui badan pengawasan obat dan makanan Denny Sumeko TV melaporkan Usai festival Sekanak Lambidaro pada 5-6 Februari Terlihat sepanjang sungai jalan lingkungannya sudah mulai rapi kembali Sejak Senin 7 Februari siang Sungai yang direstorasi oleh Balai Besar wilayah Sungai Sumatera 8 Bersama pemerintah Kota Palembang ini tampak bersih dan aman dari sampah Taman Sekanak Lambidaro terlihat sepi pengunjung di siang hari Tetapi cukup ramai oleh anak-anak yang sedang bermain Tak hanya itu, gazibu yang terletak di taman tersebut juga menjadi tempat bersantai pekerja kebersihan atau ojek online Salah satu warga, Dui, yang sedang menemani anaknya bermain di Taman Sekanak Lambidaro menuturkan Jika dirinya senang karena ada taman tersebut Dia berharap jika taman ini bisa tetap rapi dan bersih dari sampah yang mencemari lingkungan Naba, Sumeko TV melaporkan Gubernur Sumsal Haji Armandiru imbau kepada orang tua yang merasa ada keraguan untuk memasukkan anaknya sekolah tatap muka Boleh mengajukan surat kepada sekolah masing-masing untuk kembali belajar daring Semua keputusan ada di tangan orang tua masing-masing Gubernur Sumsal Haji Armandiru kembalikan kepada orang tua terkait soal pembelajaran tatap muka Bagi orang tua yang ada keraguan dan memilih anaknya sekolah online tetap dipersilahkan Begitupun sebaliknya jika mau pembelajaran tatap muka Diru akan memberikan evaluasi terkait pembelajaran tatap muka Apalagi mengingat saat ini kasus positif COVID-19 setiap hari terus melonjak Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Sumsal Riza Valevi mengatakan Pihaknya telah mendapatkan laporan tentang adanya siswa yang terpapar COVID-19 Dikatakan sebelum dibukanya pembelajaran tatap muka Pihak sekolah telah diberikan petunjuk teknis Jika ada siswa atau pihak sekolah yang terpapar COVID-19 Maka pihak sekolah diwajibkan untuk segera memperlakukan pembelajaran daring Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan Demikian Sumeko News hari ini Jangan lupa 3M memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.